Intro Jadi sebelum lo tawuran, ingat gimana buka orang tua lo dan apa yang bakalan dia lakukan dan apa yang bakalan orang tua lo perjuangin buat lo? Tawuran itu emang seru, tapi dampaknya yang gak seru. Seharusnya kita buat orang tua kita itu terharu, karena punya banyak prestasi dan menghabiskan waktu untuk baca buku. Bukannya malah membuat orang tua kita sedih, karena banyak masalah yang selalu datang, tak kenal ruang dan waktu. Masalah itu adalah bibit kesengsaraan. Makanya, stop tawuran belajar semuanya, jangan kita main buat sal aja. Stop tawuran yang berkeluiran malam. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata tawuran pelajar. Mungkin tawuran itu memang mengasihkan dan sangat seru. Kita bisa mudah dikenal oleh semua orang, kita bisa membanggakan diri kita bahwa kita itu memiliki skill yang sangat bagus. Tapi, di lain sisi, tawuran itu memiliki dampak yang sangat besar, dampak yang sangat buruk untuk di masa yang akan mendatang. Tawuran mungkin merupakan cara kita untuk mencari jati diri kita. Pencarian jati diri tidaklah salah. Tetapi, tawuran merupakan pencarian jati diri di jalan yang salah. Pesan saya untuk guru dan instasi pendidikan di Indonesia, berilah kami wadah pencarian jati diri di jalan yang benar, di jalan yang sesungguhnya. Untuk mengubah masa depan Indonesia, untuk mengubah generasi-generasi penerus bangsa. Karena generasi mudalah yang mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dan, pesan saya untuk pelajar Indonesia, stop tawuran pelajar, karena satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Terima kasih. Setiap tahunnya, tawuran menjadi topik hangat di halaman depan. Apalagi, lagi bulan ramadhan gini. Setiap malam gak pernah absen di jalanan kota. Udah inilah tradisi tawuran ini, gak ada untungnya. Kasian orang-orang gak bersalah. Terlebih untuk teman-teman pelajar. Kita masih bisa kok, tanpa tawuran, dapet masa depan yang lebih baik. Stop tawuran pelajar. Dan, tidak ada hal yang kita bisa banggakan dari hasil tawuran. Jadi, untuk apa kita melakukannya? Stop tawuran pelajar.